Saudara-saudara sekalian, saat ini saya berada di Pura, Ulundano, Lampung. Mahfud MD mundur dari Kabinet Jokowi. Mahfud MD mengumumkan telah menyiapkan surat pengunduran diri dari Jabatan Menko Polhukang. Surat pengunduran diri tersebut disiapkan cawapres nomor urut 3 itu di tengah berlangsungnya proses pilpres 2024. Paslon itu supaya mundur, termasuk Pak Mahfud. Saya katakan saya memang sudah lama bersepakat dengan Pak Ganjar untuk mundur, tapi nunggu momentum. Momentum itu apa? Momentum itu ya satu momen situasi yang tepat. Dan itu harus disusun melalui pembicaraan-pembicaraan saya dengan Mas Ganjar, dengan partai-partai pengusung yang bekerja sama mengusung Ganjar Pranawo Mahfud, kemudian dengan istana juga. Saya sudah membawa surat untuk Presiden untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik, ujar Mahfud. Mahfud mengaku akan menyampaikan surat pengunduran diri itu ketika bertemu dengan Presiden Jokowi Dodo, di mana saat ini diketahui Jokowi tengah melakukan kunjungan kerja ke daerah. Maka hari ini saya sudah membawa surat untuk Presiden untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini, begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu, langsung saya sampaikan surat ini. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranawo pun berharap langkah Mahfud ini bisa menjadi contoh peserta Pilpres lainnya. Ini contoh yang baik dan menjadi sebuah pertanggung jawaban barangkali yang lain bisa mengikuti, kata Ganjar di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Ganjar meminta pihak lain yang memiliki konflik kepentingan di Pilpres 2024 ikut mundur. Ganjar juga memuji integritas Mahfud. Termasuk siapapun seperti yang saya omongan sejak awal. Mereka yang punya konflik of interest, sebaiknya mundur seperti Pak Mahfud. Saya sekali lagi hormat Pak Mahfud, Anda punya integritas yang hebat, ujarnya. Capres nomor urut 1 Anis Baswedan ikut buka suara terkait langkah Mahfud yang memilih mundur dari jabatannya. Anis mengaku menghormati keputusan Mahfud. Hari ini kita sedang bersyukur dapat dukungan besar di Madura, jadi kita mensyukuri itu dan kalau terkait Pak Mahfud kita menghormati keputusannya, kata Anis kepada wartawan di selas-sela kampanye di Pamekasan, Jawa Timur. Ketika ditanya apakah pengunduran diri Mahfud harus diikuti oleh menteri lain yang mencalonkan diri, Anis hanya menjawab soal etika. Kita dari awal menyampaikan etika itu harus dijunjung tinggi, negara ini bisa berjalan dengan baik kalau pimpinan-pimpinannya menjunjung tinggi etika, menghormati aturan main, dan itu yang kami harap terus dilaksanakan, kata Anis. Respons juga datang dari Capres nomor urut 2 yang juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Prabowo hanya mengatakan keputusan Mahfud itu adalah hak politik. Itu hak politik, kata Prabowo usai menghadiri acara bertajuk Trimegah Political and Economic Outlook 2024 di Grand Ballroom, The Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta Selatan. Saudara, kenapa saya harus mengambil momentum penting? Untuk menyampaikan langsung ke Pak Bapak Presiden, Pak Jokowi, karena saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan. Saya dipercaya oleh beliau dengan sungguh-sungguh, dan saya percaya juga kepada beliau bahwa beliau menugaskan saya, sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah baik selama 4,5 tahun terakhir ini. Insya Allah baik. Nah, oleh sebab itu, karena kami diberi tugas dan menerima tugas dengan saling menghormati, maka saya tidak akan tinggal gelanggang colong pelayu. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini, begitu saya diterima, dijadwalkan, diterima oleh Presiden. Presiden ada di luar Jakarta sampai Kamis, saya juga baru akan pulang ke Jakarta Kamis. Mudah-mudahan secepat kami tiba di Jakarta, secepat pula kami bisa bertemu. Nah, kenapa kami sekali lagi harus atau bersikap tidak boleh tinggal gelanggang colong pelayu? Yaitu tadi, karena etika. Etika itu adalah ekspresi dari moral. Etika itu adalah ekspresi dari kejujuran. Etika itu ekspresi dari penghayatan keagamaan dan kesantunan budaya. Nah, itulah etika. Makanya saya tidak akan mengatakan apa-apa. Sebelum saya bertemu kepada Presiden, saya hanya akan menyampaikan surat singkat saja. Dengan itu tadi, saya dulu diangkat dengan hormat, menerima pengangkatan dengan hormat. Saya akan pamit dengan penuh kehormatan juga kepada beliau. Dan saya akan melaporkan, saya sudah selesai. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Presiden Jokowi menegaskan kabinetnya saat ini solid. Jokowi menghargai keputusan Mahfud yang telah menyiapkan surat pengunduran diri. Meski begitu, Jokowi belum menerima laporan secara resmi hingga saat ini. Sangat solid, kata Jokowi dalam keterangan persnya di sela kunjungan kerjanya di Klaten, Jawa Tengah, Prabu, 31 Januari 2024. Itu hak dan saya sangat menghargai. Sampai detik ini saya belum dapatkan laporan, imbuhnya. Langkah Mahfud mundur dari jabatan mendapat pujian dari partai koalisinya. Sekjen PPP Arwani Tomafi menilai Mahfud bisa memberikan presiden positif dalam tata kelola pemerintahan, serta hal itu harus diikuti oleh kandidat lain. Sikap mundur Pak Mahfud memberi presiden positif bagi tata kelola pemerintahan. Profesor Mahfud contoh yang baik dalam menjaga etika di tengah krisis etika, kata Arwani dalam keterangan tertulis. Di sisi lain, tim kampanye nasional, TKN, Prabowo Gibran menyarankan Prabowo Subianto tidak perlu mundur dari jabatan sebagai Menteri Pertahanan. TKN pun memastikan tak akan ada konflik kepentingan selama Pilpres berlangsung. Hari ini kami mendapat kabar bahwa beliau mundur dari posisinya sebagai Menko Polhukam tentu itu hak pribadi sepenuhnya kami hormati atas keputusan tersebut dan selanjutnya ya pemerintahan tetap berjalan seperti sedia kala, kata Wakil Ketua TKN, Ahmad Muzani. Dari pihak istana sendiri mengaku menghormati keputusan Mahfud. Istana pun mengumumkan jadwal pertemuan antara Mahfud dan Jokowi. Kapan kira-kira Mahfud menyerahkan surat pengunduran diri ke Jokowi?